Intro Nah, balik lagi bersama kita seperti yang kita janjikan Jadi kita akan membahas lebih dalam tentang Abang Fandi dan Nona Selinda Jadi lebih pengen dekat sih sama Abang Fandi dan Nona Selinda ini Jadi mau nanya nih, kesehariannya itu melakukan apa, kegiatannya, kesibukannya Oke, keseharian di luar abang Fandi ini ya Oke, di Akademi Minyak dan Minas Balongan yang ada di Dramayu Yang di Dramayu Jadi masih arti-artinya kuliah aja sih sama Ya, saya ada mau belajar usaha, jadi sedikit-sedikit berubah gitu Oke, jadi ingin lebih produktif ya Oke, kalau Nona Selinda? Kalau saya sendiri, saya mahasiswa aktif juga seperti Abang Fandi Saya di Akma Jaya, BSD Saya mahasiswa Fakultas Teknik, Proditeknik Industri, Akatan 2016 Dan saya juga aktif latihan Modeling Karena saya mempunyai hobi untuk ikut dunia perbicaraan Oke, jadi hobinya agak sharing tadi, Modeling ya? Ya Itu agak-agak ribet gitu gak sih kalau di dunia Modeling? Mungkin untuk warga Tangsel yang pengen belajar ide Modeling? Nah, contohnya bisa dari kakaknya nih Kayak pengetahuan umumnya aja gitu Bahwa Modeling tuh gak ribet, gak gini gitu Modeling? Sebenarnya sih, untuk awal-awal masa pemula Emang ada ribet Soalnya kan dari jalan harus menundersilah gitu kan Terus banyak schedule untuk cara muternya gitu ya Oh, jadi dari cara muternya pun harus ada demi ya? Tapi kan sama lagi ada jaman slow turn Yang kayak anak-anak Atriona Gray Oh, oke Gitu Kayak slow turn Iya, kayak muternya pelanggan Gitu Alang-alang Mission Deeper sama menang-temen ini Jadi apa? Ada tekniknya Ada tekniknya Tekniknya itu yang lumayan suka pelajarin Slow turn Tapi kalau latihan berkala Karena punya optimis atau keinginan aktif yang bisa, pasti bisa Pasti bisa ya Kalau untuk slow turn itu kira-kira jangka waktunya berapa lama ke latihan? Berapa kali itu? Aku aja masih belajar Nah itu udah berapa kali kamu belajar itu? Hmm.. Aku dari awal.. Mulai masa ketiga Udah tahun Udah tahun Udah tahun Satu teknik satu? Bukan Banyak teknik sih Udah teknik-teknik gitu kan Oh jadi banyak tekniknya ya Karena aku kan kalau sibuk itu auto didap dia sendiri Oh gitu? Iya Jadi awalnya auto didap? Awalnya ngambil sama sekali Terus jarang lihat Karena aku punya mimpi Menjadi misurotus Di tahun 2013 Dulu program Indonesia itu kebanyalah disa Aku pengen kurut di dia Tapi kan dulu aku tuh pendek itu tuh kayak anak cowok Bambuyo banget Dia punya motivasi pengen bisa dari awal kuliah Awal kuliah itu ya? Jadi udah mulai coba-coba belajar makeup Kerja bahasa Inggris juga Lajari bahasa Inggris Terus coba-coba kayak telur Dan aku tuh nganteng kayak anak laki gitu Heheheheh Duduk aja ya Gak bisa rapat Kalau ada aja nalaman Ada aja Gak bisa diem Coba di teman-teman sendiri Di teman-teman Di teman-teman Di teman-teman canya Lagi itu tuh Menurut cara ajarannya Cara postnya Tenternya Pokoknya semua ada tekniknya gitu ya? Semua ada tekniknya ya? Tapi dari hobi itu bisa diimplementasikan di abang-abang ini kan? Ya bisa Dari hobi lanjut ke prestasi lain Prestasi lain Jadi jangan pernah takut bermimpi besar Oke Jadi Nah Kalau abang Pak Andi nih tadi belum menyebutkan hobi Oke Hobi nih Hobi Hobi Jujur sih sebenernya olahraga dan traveling Olahraga dan traveling Olahraga dan traveling Kelihatan ya? Badannya Gila kan? Beda banget sih Iya Bener banget Ya itu kan sebenernya juga Apa ya Bisa memperkenalkan juga kan Kayak Oh ternyata disini ada Wisata ini Ada wisata yang baru yang Ya bisa di bandingin lah sama negara-negara lain Kalau kita juga punya wisata yang baru Mau pertemangan juga Iya Oke Oke Tanya netizen nih Oke Sekarang pertanyaan netizen Nah jadi ada pertanyaan dari netizen Dan soal wisata Karena memang beberapa netizen menanggap bahwa Abang Mona ya Kita pariwisata gitu Nah kalau Tadi kan memang sudah disebutkan Kayak Kandung Duram doang Atau Tandor Nah selain itu Yang kira-kira bikin warga Tangsel nyaman untuk refreshing Selain itu Yang bisa direkomendasikan juga Wisatanya Di Tangsel Makanya Ya sebenernya Tergantung mereka Merekanya sih sebenernya Kayak Ya tadi kan Karena saya Hobi nya olahraga Ya kayak Ketandung itu bisa diurungin Ketaman kota juga Disitu banyak pohon Kita bisa diurungin Ya jadi sebenernya Tangsel ini Ya punya lah Punya lah Punya lah Punya lah Dengan nasi wisata Dan Tergantung kita juga Ada wisata apa gitu Oh gitu ya Jadi terlihat tuh lah Mau berdua sama pacar Iya Oke Nah Kalau dari Ineleng Gimana tuh Wisata apa aja Yang rekomendasikan buat Warga Tangselnya Karena aku suka Tandung Bisa buat Tandung Bisa buat Tandung Bisa 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 Oke Siap Siap Oke Nah Masuk ke pertanyaan yang Berikutnya nih kak Jadi Ini kita agak balik sih Kenapa sih Abang dan Nona ini Pengen kita ikut APNOR Motivasinya tuh apa? Motivasinya sih Jadi sedikit cerita ya Jadi pada awalnya tuh Saya sendiri tuh Bukan gak pengen ya Tapi kayak tempi Belum begitu mau ikut APNOR ini Karena APNOR Satu saya, orang yang bisa dibilang Gak percaya diri Pada awalnya Jadi Jadi Pada tahun lalu itu Ya saya Gak apa-apa ya Jadi pacar saya itu ikutan APNORNA Di 2017 Jadi dia gak masuk Nah pada tahun 2018 Sebenernya orang tua saya itu Pengennya tuh adik saya yang ikut Cuman adik saya gak mau Jadi karena gak mau, dia maunya tuh Kalau ditemani sama saya Nah akhirnya Persyaratannya saya urus lah Saya tanya kan sama senior Apa persyaratannya Apa aja persyaratannya Oke saya udah pengumpulan persyaratannya Ternyata pak saya tanya kaget saya Kaget saya gak perlu persyaratan Oh jadi belum lompat Iya belum, kami lompat sekali Disitu saya mikir kan Ah saya kan gak akan ikut Nama saya gak usah Apply persyaratan itu Pak Abang Mona kan Eh dan ternyata kayak saya mikir gitu Kayak aduh sains sih Jadi coba aja Kenapa saya coba Saya ikut audisi Audisi pertama tuh Kebetulan saya inget Nomor pesawat saya itu Nomor 081 081 Iya Dan disitu pas pengumuman pemenangnya Menuju semi finalis Nomor saya itu udah dipanggilnya paling akhir Paling akhir Jadi saya sebelum nomor saya dipanggil Saya kayak Oh yaudah ini gak masuk lah Gak masuk lah Gak masuk lah Iya Terus tiba-tiba dipanggil lah 081 Wah disitu saya kayak Kaget, loncat, gak nyangka Ya udah akhirnya saya maju ke depan Terus pas hari kedua itu Kita ada interview Dari situ kita ditanyalah tentang pemerintahan Tentang pariwisata Dan keperibadian kita disitu Ditanya-tanya Dan saya juga disitu kayak Merasa gak yakin Tapi Kenapa saya merasa gak yakin Karena disebelah-sebelah saya itu Itu pas ditanya kayak Bang emang belajar apa bang tentang tantangan selatan Aduh kalo belajar Belajar apa ya Kayak gak belajar sama sekali kan Kayak gitu Tapi Teman-teman saya itu kayak Banyak referensi Dari 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 internet lah Dari baca buku Kayak gitu kan Dan pas pengumuman Saya gak nyangka lagi Terus saya masuk Jadi finalis Abang-gabang sama tantangan rata Tentang pariwisata Jadi seneng banget ya Berawal dari isah-isah ya Ya udah berawal dari isah-isah Oke Nah kalo orang-orang jalan ini gimana nih Apa tuh gimana Apa sih Kenapa ikut tantangan rata Ada suatu motivasi, dorongan Atau gimana Ya ada Seperti tadi aku cerita di awal Aku punya mimpi Ini jadi profilan Daerah dan jaman semenal Jadi aku mencoba Karena aku tinggal di Tantran Aku merasakan Ini aku coba Dari resah dulu Dari daerah Sekarang aku belajar tentang Pemerasaanku apa Mereka seperti apa Tentang pun harap Ilmu aku bisa dipakai Dan aku ke ajang nasional Aku merindik loh Bisa motivasi diri aku sebenernya ya Jadi untuk wanita yang masih ragu untuk menjadi sesuatu yang besar Karena saya Linda nih Kita harus belajar Dan sebagainya Oke Nah Kita akan masuk ke segmen selanjutnya Membahas lebih dalam lagi Nah Jadi Jangan lupa di mana-mana Stay tuned Di Tantran